Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang memberkati hidup kami Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat anugerahmu yang besar bagi kami Kami berterima kasih karena Tuhan baik dalam hidup kami Kami percaya Allah yang sama hari ini ada bersama-sama dengan kami Kami akan diberkati, kami akan diurapi, kami akan dijadikan pemenang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan Untuk itu hari ini berikan kami hikmatmu ya Bapak Buat kami mengerti kehendakmu dengan baik, terlebih mampukan kami hidup di dalamnya Sehingga setiap hari hidup kami semakin serupa dengan gambaranmu ya Bapak Berfirman bagi kami, kami siap mendengar engkau Dalam nama Yesus sama-sama kita berkata Amin, 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 amin Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, aku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Puji Tuhan, Shalom, Shalom, Puji Nama Tuhan Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Luar biasa, ada sukacita men? Coba lihat kiri kanan dulu, betulkah ada sukacita di wajah mereka? Saudara ku terkasih, haleluya Saya percaya sukacitakan kelihatan, betul ya? Walaupun pakai masker, Saudara ku terkasih tetap kelihatan sukacitanya Dari mana kelihatannya? Dari matanya, sudah kaya gitu Orang kalau senyum, biarpun dia pakai masker Kelihatan matanya biasanya tambah mengecil sedikit, sudah kaya gitu ya? Nah, kalau misalnya lihat kiri kanan, dia matanya masih besar saja Saudara ku terkasih, hati-hati, jangan-jangan dia lagi marah Saudara ku terkasih, tapi saya percaya kita semua sukacita di dalam Tuhan, amin Baik, Saudara ku terkasih, hari ini saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita, Saudara Kalau tadi pagi saya khotbah, Saudara ku terkasih tentang harus berani menghadapi masalah pergumulan Dan hari ini saya kasih tema, Saudara ku terkasih, dibalik kedasyatan badai Saudara ku terkasih, ya? Baik, Saudara ku terkasih, yuk sama-sama kita lihat firman Tuhan dalam Markus Pasal yang keempat Ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38 Sorry, sorry Markus Pasal yang ke-4, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41, ya? Saudara ku terkasih, yang bawa alkitab bisa buka kitab suci-nya Yang alkitabnya di handphone, buka handphone suci-nya, amin Karena semuanya harus suci, Saudara ku terkasih, ya? Kalau Saudara gak bawa alkitab, handphone juga belum ada alkitabnya Masih pakai Nokia 3310, Saudara ku terkasih Jangan berkecil hati, karena kalau sudah datang ke rumah Tuhan pasti ada jalan keluar, amin Saudara ya? Apa jalan keluarnya Pak Pendeta? Saya ada tulis besar-besar di layar, jadi kita bisa baca sama-sama, amin? Jadi lihat layar dan kita bisa baca firman Tuhan, amin ya? Tapi kalau misalnya korna pun jauh juga, Saudara ku terkasih, tetap gak boleh berkecil hati Selalu ada jalan keluar, apa jalan keluarnya? Boleh lihat kiri-kanan, Saudara ku terkasih, ya? Karena ini gak ujian, jadi boleh nyontek lah Jadi lihat sebelah kiri, kalau kiri gak bawa, lihat kanan, Saudara ku terkasih, ya? Kanan gak bawa juga, takupun mereka bilang Minggu depan, kita jangan duduk sebelahan ya, bilang sejajah-jajah ya? Supaya kita bisa baca firman minggu depan Tapi kalau misalnya kiri-kanan juga gak bawa, selalu ada solusi Solusinya apa? Saudara tutup mata, lalu dengar baik-baik Karena firman Tuhan bilang, iman timbul dari pendengaran Pendengaran akan firman Tuhan Jadi kita tetap diberkati Tuhan Tapi kalau misalnya kau budek juga, nah ini persoalannya berat Saudara-saudara, ya? Karena sudah banyak solusi, kayaknya gak mempan semua, saudara ya? Tapi tetap ada solusinya Solusinya apa? Tidurlah, Saudara-saudara ya? Supaya paling tidak yang dengar firman segar karena firman Kau segar karena tidur, Saudara-saudara kasih Jadi kita pulang sama-sama segar Yang sudah dapat, katakan amin Amin, yuk kita baca bergantian ya Saya ayat 35, saudara 36 Saya ayat 37, saudara 38 Begitu terus sampai dengan ayat 41 Saya mulai dari ayat yang ke-35 Firman Tuhan berkata begini Pada hari itu, waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka Marilah kita bertolak ke seberang Lalu mengamuklah taufan yang sangat dasyat Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Ia pun bangun menghardik angin itu Dan berkata kepada danau itu Diam, tenanglah Lalu angin itu reda Dan danau itu menjadi teduh sekali Ayat 41 sama-sama Satu, dua, tiga Mereka menjadi sangat takut Dan berkata seorang kepada yang lain Siapakah gerangan orang ini Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Puji Tuhan Saudara ku terkasih ketika kita bicara badai Ketika kita bicara persoalan Ketika kita bicara pergumulan Saudara ku terkasih ya Biasanya saudara ku terkasih Kalau kita punya badai Kita punya masalahnya Kita punya pergumulan dalam hidup kita Lalu kita tidak bisa mengatasinya dengan baik Tidak bisa mengaturnya dengan baik Saudara ku terkasih Atau tidak bisa memahaminya dengan baik Biasanya masalah itu membawa kita kepada kekecewaan Betul ya Makanya kita ketemu dengan banyak orang Ada orang waktu punya masalah Dia kecewa sama dirinya sendiri Dia bilang kenapa kok hidup saya begini terus nih nasibnya Nasibnya kok parah banget Gini-gini terus gak berubah-berubah Kecewa dia sama diri sendiri Ada orang punya masalah Kecewa sama keadaannya Waduh keadaan saya kenapa begini sih Kenapa kok Kau penderitaannya gak berakhir-akhir dalam hidup saya Kecewa dia sama keadaannya Ada juga orang kena masalah Kecewa sama orang lain Dulu aja waktu saya masih punya banyak duit Masih kaya Masih hebat Masih luar biasa Uh banyak orang yang ikut dengan saya Saya gak usah panggil Orang nanya Kemana bro hari ini Pengen ikut dong Sudah kaya Sudah kaya Waktu masih kaya Masih punya banyak duit Sekarang begitu gak punya duit lagi Dipanggil pun gak datang Sudah kaya Dia kecewa sama orang lain Sudah kaya Akhirnya dia bilang ini orang Memang orang-orang yang gak setia Bukan berteman Bukan teman yang baik Tapi yang paling mengerikan lagi Sudah kaya Ada orang punya masalah Kecewanya sama Tuhan Saya menemukan beberapa orang Sudah kasi Masa pandemi kemarin Sudah kasi Dia bukan cuman kecewa Bukan cuman tinggalkan gereja Bukan tinggalkan perayanan Tapi tinggalkan Tuhan Sudah kasi Dan pindah ke Tuhan yang lain Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak mengerti Bagaimana cara Memahami ketika masalah itu Datang dalam hidup kita Sudah kaya Sudah kaya harus mengerti Bahwa dengar baik Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini Apapun yang kau alami dalam kehidupanmu Sekalipun itu tidak sesuai dengan Apa yang kau inginkan bagimu Dengar baik Sudah kasi Tidak ada yang terjadi dalam kehidupanmu Tanpa izin dari Tuhan Tanpa kontrol dari Allah Kalau kita mengalami sesuatu Sekalipun apa yang tidak pernah kita pikirkan Percayalah Bahwa ada sesuatu yang indah Yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita Amin Sudah kasi Setiap kita harus percaya Bahwa selalu ada kesempatan Untuk memahami sesuatu yang baik dan indah Sekalipun Di dalam keadaan yang sulit dan berat Jadi hari ini Sudah kasi Waktu kau punya masalah pergumulan dalam kehidupanmu Jangan cepat-cepat marah sama Tuhan Kenapa? Karena Kalau Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu Selalu ada yang indah Yang ingin dia sampaikan kepada kita Amin Sudah kasi Mungkin kita berpikir dalam hati Apa ya sesuatu yang indah apa Yang harus kita dapatkan Yang akan kita dapatkan Di tengah masalah yang berat Yang tidak pernah kita sukai terjadi dalam hidup kita Sudah kasi Hari ini pengalaman murid Yesus Mengajarkan kita tentang kesempatan yang indah Yang bisa kita temukan Di balik badai Dan persoalan Yang kita hadapi Amin Sudah kasi Jadi jangan cepat-cepat kecewa dulu Ketika punya masalah Amin Kita harus melihat bahwa Ada sesuatu yang luar biasa Yang Tuhan ingin sampaikan kepadamu Hari ini saya mau bagi ada tiga kesempatan indah Yang dapat kita temukan Di balik kesehatan badai Hari ini kau yang punya persoalan Punya pergumulan Punya masalah yang berat Dengar Ada tiga hal Yang ingin Tuhan sampaikan kepadamu Lewat pergumulan yang kau alami Dalam kehidupanmu Apa itu yang pertama Mari kita lihat Sudara ku terkasih Ayat 38 dan 39 Dengar firman Tuhan bilang begini Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan Di sebuah tilam Maka murid-muridnya Membangunkan dia Dan berkata kepadanya Guru Engkau tidak peduli Kalau kita binasa Ia pun bangun Menghardik angin itu Dan berkata kepada Danau itu Diam Tenanglah Lalu angin itu reda Dan danau itu menjadi Keduh sekali Sudara lihat ayat itu Sudara sekali Sudara ku saya kasih garis warna Saya kasih warna huruf Tidak peduli dengan warna yang lain Saya sudara Saya pengen sudara lihat Ayat kata ini baik-baik Sudara perhatikan Waktu kita punya masalah Waktu kita punya persoalan Waktu kita punya pergumulan Biasanya sudara ku terkasih Pemikiran ini suka ada Dalam pikiran kita Betul? Waktu kita punya masalah Pergumulan berat Dalam hidup kita Seringkali banyak orang berpikir Kok kaya-kayanya Tuhan gak peduli Sama saya Kok kaya-kayanya Tuhan biarkan Saya sendirian Kok kaya-kayanya Tuhan tinggalkan saya Tapi hari ini Saya mau kasih tau Sudara dengar baik Ketika kau mengalami Badai dalam hidupmu Yang pertama Badai justru adalah Kesempatan yang baik Untuk membuktikan Bahwa Allah Sangat peduli Kepada kita Yang pertama dengar Badai Persoalan Pergumulan Justru adalah Kesempatan yang Paling pas Untuk engkau Bisa melihat Bahwa Tuhan Sangat peduli Kepadamu Coba-coba Kemarin kita baru Mengalami dua tahun Yang begitu mengerikan Dalam kehidupan kita Betul? Pandemi yang begitu berat Saya mau tanya Siapa yang gak kena dampaknya Boleh yang katakan? Yang gak kena dampaknya Yang gak kena Kalau yang kena sih banyak Sudah-sudah Betul ya Yang gak kena Saya tanya Sudah-sudah Sudara ada yang gak kena Saya pikir Oh ada ibu Gak kena dampaknya Gak masuk saya Gak jadi susah hidupnya Gara-gara pandemi Gitu ya Pasti susah juga Sudah-sudah 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 Sudah terkasih Semua orang akan Mengalami susah Ada orang bilang Begini sama saya Oh saya justru Bapak Pendeta Waktu masa pandemi kemarin Diberkati luar biasa Bapak Pendeta Kenapa? Karena usaha saya Bidang kesehatan Tapi saya bilang Gini sama dia Eh tapi saya mau Tanya kau dulu Oke kau diberkati Secara materi Selama pandemi kemarin Tapi pertanyaan saya Apakah waktu pandemi kemarin Aktivitasmu Jadi tidak dibatasi Jadi suka-suka Mau kemana Mau bebas Mau kemana-mana Yang kau mau Apakah jadi begitu? Oh kalau itu Tidak sih Pak Pendeta Tetap sama aja Di rumah juga Sudah-sudah 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 Sudah yang tidak mengalami Dampaknya dalam kehidupan ini Mungkin Sudah-sudah Sudah mengalami Sesuatu yang begitu berat Begitu luar biasa Oh Pak Pendeta Tidak tahu sih Aduh Saya waktu itu Pak Pendeta Kena COVID yang begitu mengerikan Saya waktu itu Pak Pendeta Keluarga saya juga meninggal Karena COVID Saya Pak Pendeta Aduh gaji saya dipotong 30% 50% 70% Pendeta mah enak Pendeta gak ngelalami apa-apa Sudah-sudah Saya mau kasih tahu Saya juga mengalami semuanya Sudah-sudah Kau bicara kena COVID Saya juga kena COVID zaman itu Saya kena yang Delta malah Yang batuknya Sakitnya gak kira-kira Kalau sudah batuk Saya sampai berlutut-lutut Padahal saya gak bisa berlutut Sudah-sudah Saya kalau berlutut agak lama dikit Begeser engselnya Sudah-sudah Karena keberatan badan Sudah-sudah 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 Tapi kali itu gak bisa Kalau sudah batuk Saya turun dari tempat tidur Sampai berlutut-lutut Batuk Sudah-sudah Saking sakitnya Saya gak ke rumah sakit Sudah-sudah Kenapa? Pak Pendeta Gara-gara imannya kuatnya Bukan Karena banyak teman saya Di rumah sakit Mati hari itu Sudah-sudah Saya ingat Ada enam teman saya Di rumah sakit Yang meninggal Sudah-sudah Jadi waktu saya kena Saya bilang sama istri saya Udah lah Kalau toh juga akhirnya mati Biar saya mati Di kamar ini saja Sudah-sudah Sudah terkasih Saya mengalami Covid yang begitu Luar biasa Saturasi udara Waktu itu Kalau gak salah Sudah 82 Atau 88 Begitu Tapi saya Sudah terkasih Tetap ada di kamar Sudah itu Pak saya keluarga saya meninggal Mama saya juga meninggal Sudah-sudah terkasih Di zaman Covid itu Pak saya gaji saya dipotong 30% 70% Saya 100% Sudah terkasih Saya ini kan pendeta pentakosta Pendeta karismatik Pendeta yang hidup oleh iman Maksudnya apa? Kalau ada imanmu hiduplah kau Kalau gak ada matilah kau Sudah terkasih Saya selama ini kan hidup dari pelayanan Sudah Saya kotba di mana-mana Dipercayakan Tuhan Dan saya diberkati dari pelayanan Yang Tuhan percayakan kepada saya Tapi begitu lockdown kemarin Sudah terkasih Dulu-dulu ya Sudah terkasih Kalau saya mau Kalau jadwal saya kan banyak sekali Dulu waktu tahun 2019 Waktu saya lihat jadwal saya tahun 2020 Dalam hati saya Inilah tahun yang paling diberkati Dalam hidup saya Saya sudah punya banyak sekali planning Untuk tahun 2020 Tapi begitu bulan Maret datang Bulan Maret 2020 Gereja tutup semua Kantor tutup semua Perusahaan tutup semua PD tutup semua Berkat saya tutup semua Sudah terkasih Sudah terkasih Sudah terkasih Sudah bisa bayangkan Dua tahun Saya gak punya pemasukan apa-apa Sudah terkasih Dua tahun Saya gak punya pemasukan apa-apa Tapi coba saya mau tanya Buat sudara Sudah lama gak ketemu kan Sudah lebih dari tiga tahun Kayaknya kita gak ketemu Betul ya Pernah ketemu di Zoom Tapi kan kelihatannya Dari sini ke atas doang Sudah terkasih Betul ya Nah sekarang lihat aslinya Sudah terkasih Nah sekarang saya mau tanya Biasanya Tolong jawab jujur Tidak usah malu-malu Sudah terkasih ya Saya mau tanya, kalau saudara lihat saya sekarang Menurut saudara kira-kira, cocok gak saya orang yang kekurangan? Kalau sampai ada bilang, cocok pak Pasti kata rak matamu, saudara kasih Mana ada besar begini, saudara ku terkasih orang kekurangan, saudara kasih Saudara tahu, maksudnya saudara kasih Kesusahan boleh banyak, pergumulan boleh banyak, saudara kasih Tapi justru di masa pergumulan dan kesusahan itulah Kita bisa melihat bahwa Tuhan sangat peduli kepada kita Betul, saya gak punya pelayanan Betul, saya gak punya pemasukan dari pelayanan Tapi dengar, bukan berarti Tuhan tidak berkati saya Saya ingat justru di masa dua tahun itu Saya menemukan banyak mujijat yang luar biasa Orang kirim berkat ke saya, gak kira-kira Dan kadang orang yang saya gak kenal bisa kirim berkat buat saya Satu kali, saudara kasih pagi-pagi bangun pagi Saya lihat WA saya, saudara kasih ada WA masuk Saya gak kenal orangnya, makanya nomor doang, saudara kasih Tapi waktu saya buka dia kirim gambar, waktu saya buka gambarnya, saudara kasih Nah di WA saya itu kalau saya atur supaya jangan kalau orang kirim gambar gak langsung masuk Karena kalau langsung terbuka gambarnya, cepat drop itu handphone, saudara kasih, betul ya Saudara ku terkasih jadi di filter, saudara kasih Nah jadi waktu saya klik, saudara kasih, eh ternyata dikirim bukti transfer, saudara Kan waktu saya lihat bukti transfer, saya bilang, ini dari siapa? Kok bisa dia tahu nomor telepon saya, tahu nomor rekening saya lagi, saudara kasih, saya WA dia Saya bilang, shalom bapak, ibu, ini siapa ya? Ini yang dikirim ke saya apa? Apakah salah transfer? Kalau salah transfer biar saya balikin, maksud saya, saudara kasih, tapi harapannya sih gak salah, saudara kasih, betul ya Saudara ku terkasih, kan masa itu kan masa sulit, saudara kasih, betul ya Kita berharap itu berkat buat kita, saudara kasih, saudara Saudara, tapi kalau memang salah ya gak apa-apa, di transfer balik, saudara kasih Ini siapa dan ini apa yang dikirim ke saya? Lalu saudara ku terkasih, dia bilang, aduh shalom pak pendeta, sorry, lupa kasih tahu Saya ini dengan ibu ini loh pak pendeta Oh iya, iya, padahal saya gak tahu ibu mana itu, saudara kasih, betul ya Oh iya, iya, gimana bu, kok bisa? Tahu nomor telepon saya dari mana? Tahu nomor rekening lagi, saudara kasih, betul ya Kok bisa, saudara kasih Lalu dia bilang, oh iya, sorry pak pendeta, saya itu jemaatnya gereja ini, Pak pendeta Jadi ceritanya nomor bapak sama nomor rekening, saya minta dari gembala Maaf ya pak pendeta Hampir saya mau bilang, oh kalau kayak gini jangan minta maaf, ini berkat, saudara kasih, betul ya Ini bukan kesalahan, kalau kesalahan boleh minta maaf, kalau kebenaran jangan, saudara kasih ya Saudara ku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Lalu saya tanya, lalu ini apa yang dikirim ini? Saya bilang, dia bilang, dia cerita, ceritanya begini pak pendeta Ceritanya kami dengan suami usahanya diberkati pak pendeta Kami usah bidang kesehatan, lalu berkat kami dapat luar biasa di tahun ini Jadi waktu kami diberkati luar biasa, saya dengan suami komitmen Kami mau memberkati hamba-hamba Tuhan Nah terus ketika kami komitmen pak pendeta, saya ingat nama bapak Waktu saya ingat nama bapak, kami minta nomor telepon, nomor rekening Lalu kami kirim sebagian buat bapak Hampir saya mau balas, kenapa sebagian? Saudara kasih, betul ya Coba entah aku nanti dikira ini pendeta atau rampok sih sebetulnya Sebagian aja udah banyak, apalagi semuanya Saudara ku terkasih, saudara bisa bayangin, saya gak kenal dengan dia Saya gak kenal, mungkin dia sering lihat saya Tapi saya gak kenal, saudara kasih Gak pernah ngobrol, gak pernah salaman, saudara kasih Tapi dengar, Tuhan bisa kirim orang kayak gini Sebagai bentuk perdulinya kepada kita Untuk memberkati orang-orang yang dikasihinya Amin Ini yang dimaksud oleh Elia, burung gagak Terus kami kalau gak dekat dengan Tuhan, dikirim burung juga gak pak? Dikirim! Tapi burung hantu, saudara kasih betul ya Untuk nakut-nakutin, saudara kasih Supaya bertobat, saudara kasih ya Saudara ku terkasih dengar Masalah pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita Ini adalah kesempatan yang paling pas justru Untuk melihat bahwa Tuhan sangat peduli kepada kita Coba lihat, saudara kasih Seberapa banyak orang yang kena covid kemarin, saudara kasih Yang kita kenal ternyata itu orang-orang yang semangat, luar biasa Betul ya Suka citanya, hebat Tapi ternyata dipanggil Tuhan juga Kita bentar-bentar pilek, saudara kasih Kena debu dikit batuk, saudara kasih Tapi kok masih hidup sampai sekarang, saudara kasih Saudara kurang peduli apa Tuhan sama kita, saudara kasih Artinya apa, saudara Masalah pergumulan ini justru jadi kesempatan Untuk kita membuktikan Bahwa Tuhan sangat peduli kepada kita Amin Itu yang pertama, saudara Yang kedua, saudara ku terkasih Apa yang bisa kita lihat Kesempatan indah apa Yang bisa kita lihat di balik badai Ayat 40 firman Tuhan bilang begini Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut Mengapa kamu tidak percaya Saudara ku terkasih Waktu Tuhan berkata begini Maksudnya apa Yang kedua Badai adalah kesempatan yang paling baik Untuk melatih diri Menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Tuhan Kau pengen melatih diri menjadi orang yang kuat Kau pengen melatih diri menjadi orang yang berkenan Kau pengen melatih diri menjadi orang yang luar biasa Di hadapan Allah Dengar Tempat latihannya yang paling pas itu adalah badai Makanya orang kalau tidak pernah kena badai Tidak terlalu kuat dan kokoh Saudara ku terkasih hari ini Waktu kau punya badai dalam kehidupanmu Dengar baik Ini adalah kesempatan yang paling pas Untuk engkau bisa jadikan Buktikan bahwa kau menjadi orang yang berkualitas Di hadapan Allah Coba-coba saudara lihat Coba slide-nya lanjutin Coba saudara lihat slide ini Perhatikan slide ini baik-baik Kalau saudara lihat ayat 40 itu Kan ditulis seperti begini Mengapa kamu begitu takut Mengapa kamu bertidak percaya Pertanyaannya adalah Menurut saudara Waktu Yesus ngomong begitu Kira-kira Yesus lagi nanya atau bukan Grup A Biar cepat Jadi gak lama-lama Menurut grup A Lagi nanya atau bukan Yang kencang Gak kedengaran Orang pakai maskar Ngomongnya pelan lagi Yang kencang Lagi marah Lagi nanya atau bukan Pas Kelamaan Grup B sekarang Lagi nanya atau bukan Nanya Grup C Lagi nanya atau bukan Nanya Kenapa ngomongnya lagi nanya Karena ada tanda tanya Pak Pendeta Nanti kalau dibilang gak lagi nanya Kita berarti nilai bahasa Indonesia Jelek dong Pak Pendeta Di bahasa Indonesia kan diajarkan Kalau ada tanda tanya Itu lagi nanya Nih saya kasih tau Pak Saudara Dia lagi nanya atau bukan Nih sama kasusnya kayak gini Kau punya anak kecil Lalu selesai mandi sore Anakmu Kau bilang sama anakmu begini Nah Nanti kalau sudah selesai mandi begini Jangan main di luar ya Tadi kan baru hujan Ntar kau kotor lagi loh Lalu anak saudara Kadang dengar mamanya bilang begitu Dia bilang Iya mi Begitu kau pergi ke dapur Teman-temannya datang Andi Andi Yang namanya anak-anak Begitu lihat temannya datang Keluar dia pasti Begitu keluar Dia main sama teman-temannya Ternyata anak saudara Bukan cuman kena becek Jatuh ke got Ternyata Begitu jatuh ke got Dia teriak Dia bilang Mami Lalu kau lari dari dapur Lalu kau datang kepada anak itu Biasanya apa yang pertama kali kau lakukan Coba grup A Pas lagi Setelah Saya percaya yang kau lakukan adalah Kau angkat anaknya dari got Sambil kau tepuk-tepuk pantatnya Kau bilang Kenapa main di depan Kenapa main di depan Betul Nah pertanyaan saya Waktu kau ngomong Kenapa main di depan Itu kau lagi nanya Atau lagi ngapain Ini kasusnya sama Waktu Yesus bilang sama murid-muridnya Kenapa kamu begitu takut Kenapa kamu tidak percaya Yesus itu lagi ngomong Dan menekankan kepada murid-muridnya Setelah sekian banyak yang kita lewati Yang dasyat Yang mujijat Yang hebat Yang terjadi dalam kehidupanmu Kok masih takut sih Kok masih gak percaya sih Setelah dengar Waktu kau mengalami mujijat Dalam kehidupanmu Waktu kau mengalami pergumulan Dalam hidupmu Harusnya Engkau ingat Apa yang sudah Tuhan perbuat Sebelumnya dalam kehidupanmu Dan itulah saatnya Engkau menunjukkan Kau percaya Karena sebelumnya Tuhan sudah pernah menolong Engkau dengan luar biasa Amin Amin Jadi waktu mengalami badai Pergumulan Jangan takut dulu Jangan kecewa dulu Suatu kasih Justru ini waktunya Engkau menjadi orang yang menunjukkan Tuhan adalah Allah yang dasyat Dalam hidup kita Keadaan sulit Akan memaksa setiap orang Untuk menunjukkan Kualitas kehidupannya Yang sesungguhnya Di masa sulitlah Kau akan membuktikan Siapa engkau Sebetulnya Betul? Selainnya jangan dilanjutin dulu ya Saya cerita dulu Setelahnya Waktu masa pandemi kemarin Setelah kasih Kami memang susah hidupnya Luar biasa Kenapa? Karena saya gak punya Pemasukan apa-apa Istri saya guru Gajinya dipotong juga Jadi saudara aku terkasih Kita hidup dari apa yang ada Tapi Tuhan berkati kami Dengan luar biasa Di masa sulit lalu Diberkati dengan apa? Diberkati dengan Anak nambah satu lagi Ini bukan korban lockdown Bukan Jangan saudara bilang Gara-gara lockdown Nambah anak Bukan Jadi bulan 2 Tahun 2020 Saudara terkasih Istri saya sudah Didapati hamil Kami senang sekali Tapi waktu itu Sudah terkasih Di samping senang Kami juga sebetulnya Agak sedikit khawatir Kenapa? Karena ini bukan Anak yang kedua Sebetulnya ini anak yang ketiga Anak yang kedua kami Waktu itu 8 bulan Dalam kandungan Dipanggil Tuhan Karena istri saya Kena preeklemsia Tahun 2014 Saudara aku terkasih Jadi saudara aku terkasih Istri preeklemsia Itu preeklemsia itu Salah satu penyakit orang hamil Yang tidak semua orang mengalaminya Jadi dia tensinya jadi tinggi sekali Tensi tinggi sekali Saudara aku terkasih Dan akhirnya anak tidak kuat Dan meninggal di dalam kandungan Nah saudara aku terkasih Waktu kami mendapati istri hamil Saudara aku terkasih Satu sisi senang Satu sisi agak khawatir sedikit Jangan sampai terulang lagi Karena dulu dokter pernah bilang Waktu anak kedua dilahirkan Dokter pesannya dua Yang pertama Kalau bisa jangan punya anak lagi Karena biasanya ini terulang Yang kedua Kalau dokter bilang Kalaupun harus punya anak lagi Usahakan waktunya yang jauh Jangan terlalu dekat Yang kedua Pastikan istri sehat Kalau tidak sehat Ini bisa berbahaya Kita sudah lakukan dengan Apa yang dikatakan dokter Jauh 2014 Ke 2020 Itu kan sudah 6 tahun kemudian Saudara kasih Yang kedua Istri saya itu sehat sekali Karena dia ikut fitness juga Saya juga ikut fitness Cuman memang gak kurus-kurus aja Saudara aku terkasih Jadi kita sama-sama sehat Saudara kasih Lalu saudara kasih Begitu hamil Saudara kasih Kami berdoa sama Tuhan Supaya kalau bisa Jangan sampai terulang lagi Tapi ternyata baru 2 bulan Usia dalam kandungan Saudara kasih Sudah terulang Saudara Istri saya sudah Pendarahan terus kerjaannya Bentar-bentar Pendarahan Bentar-bentar Pendarahan Saya tanya dokter Tapi bagaimana Keadaan anak saya Dalam kandungan dok Dokter bilang Anak sih masih oke Kalau gitu lanjut Saudara Masuk usia 4 bulan Dokter sudah kasih tahu Pak kayaknya Sudah terjadi gangguan Suplai makanan ke anak Jadi anak gak dapat Makanan yang bagus Kenapa? Karena tensi terlalu tinggi 220 per 120 Saudara aku terkasih Lalu saya bilang sama dokter Tapi anak saya bagaimana Dalam kandungan dok Dokter bilang Anak sih masih oke Kalau begitu lanjut Saudara kasih Masuk usia 5 bulan 2 minggu Kalau gak salah saya Itu kita sudah ditolak 5 rumah sakit Di Jakarta Jadi setiap kita Bawa rumah sakit Rumah sakit yang Aduh kita gak bisa tanganin Kenapa? Karena air ketuban Sudah habis Usia masih 5 bulan Lalu salah satu terakhir Dokter rumah sakit Hermina Dan Mogot Waktu saya masuk sana USG langsung dokternya bilang Kita gak bisa tanganin Bapak harus cari rumah sakit Yang grade-nya A katanya Saya tanya dok Jujur Saya itu gak pernah tahu Kalau rumah sakit itu ada Grade-grade-nya Saya bilang Jadi kalau dokter bilang Ada grade A Tolong kasih tau saya Yang mana grade A Biar saya pergi ke sana Dokter kasih tau Satu rumah sakit Dan akhirnya Saya bawa ke sana Saudara kasih Saya bawa ke sana Betul Begitu sampai disana Langsung opnam istri saya Gak dibolehin pulang lagi Saudara aku terkasih Masuk opnam Saudara aku terkasih Dua minggu Opname Saudara Pendarahan terus Selama di rumah sakit Lampai akhir dari dua minggu Dokter panggil saya Lalu dokter bilang Pak Pendeta Saya mau usul Sama Pak Pendeta Kalau Pak Pendeta mau Apa itu dok Saya bilang Gini Pak Pendeta Dulu Anak kedua Pak Pendeta usahakan Supaya dibesarkan di perut Tapi ternyata gagal Dan meninggal di usia 8 bulan Nah sekarang saya mau usul nih Kalau Pak Pendeta mau Usul apa dok Gimana kalau anaknya Kita besarkan di luar Saya tanya Gimana maksudnya Besarkan di luar Baru 5 bulan Minta dibesarkan di luar Itu gimana Tidak masuk akal saya Tidak ngerti saya Ya kalau Pak Pendeta mau Kita sesar hari ini Dan langsung kita masukkan nicu Karena keadaannya Kayaknya tidak baik Lalu dokter bilang begitu Saya bilang dok Sorry-sorry ini Waktu dengar kata nicu kan Timbul pergumulan baru Dalam pikiran saya Kalau tadinya pergumulan Anak sehat Istri sehat Kali ini uang harus banyak Karena nicu kan mahal sekali Saya tahu saya Lalu saya bilang sama dokter Dok sorry sebentar Saya mau tanya dulu Dok Kalau masuk ke nicu Itu masa pandemi Masa yang berat-berat sekali Dimana waktu itu Lagi ketat sekali Rumah sakit Tidak boleh sembarangan orang masuk Saya tanya dok Kalau masuk nicu Berapa biayanya Dokter bilang Ah Pak Pendeta Tidak terlalu mahal Katanya Oh ya berapa Saya bilang Cuman 5 sampai 15 juta saja Oh dalam hati saya Kalau segitu saya masih punya uang Oh kalau gitu boleh dok Itu satu hari Ternyata per hari biayanya Begitu Jadi satu hari biayanya 5 sampai 15 juta Terus saya bilang Oke kalau begitu Kalau misalnya anak saya masuk nicu dok Berapa lama dia di nicu Dokter dengan tenang bilang Bapak tinggal hitung aja Kalau sekarang 6 bulan hitungan kita Berarti kan anak lahir 9 bulan Pak Pendeta Ya 3 bulan lagi Sudah kasih dok Sudah kan bisa bayangkan 3 bulan langsung matematika saya hitung Sudah kasih 3 bulan itu kan 90 hari Betul Kalau 90 hari Sudah kasih kita ambil Uang biaya tengahnya saja 10 juta saja per hari Kalau 90 kali 10 juta Itu 900 juta Waktu dengar begitu Sudah kasih langsung kelayangan Sudah kasih betul ya Itu dari mana uangnya Sudah kasih Dalam 3 bulan saya harus punya uang segitu Sudah Sudah aku terkasih Kalaupun hari itu saya punya rumah Punya mobil Harus saya jual Sudah kasih Siapa yang beli Sudah Orang semua lagi susah zaman itu Sudah aku terkasih Aduh saya gak ngerti apa-apa Saya cuma berserah sama Tuhan Saya bilang dok gini deh Boleh saya ngobrol sebentar Sama istri saya di kamar Dokter bilang Memang harus ngobrol Bapak gak boleh ambil keputusan sendiri Harus ngobrol dulu Tapi saya kasih tau Bapak Nicu sekarang susah sekali Hari ini cuma ada 1 kosong Dan kalau Bapak oke Saya kasih Kalau tidak Saya gak tanggung jawab Besok masih ada Dalam nanti saya ini dokter lagi nawarin Atau ngancam sebetulnya Sudah sebetulnya Saya tambah pusing hari itu Sudah kasih Saya bilang dokter dong Oke kalau bentar saya ngobrol sebentar ke kamar Yaudah jangan lama-lama Balik lagi ke sini Saya masuk kamar Ngobrol sama istri Sudah kasih Nggak lagi tawar menawar Saya bilang Udah mami terima aja Mami siap aja Pokoknya nanti masalah biaya Kita cari Pokoknya kita yakin Tuhan pasti sediakan Kalau perlu jual rumah Jual mobil Sudah kasih Pokoknya hari itu kita Usahakan Karena saya tahu Setelah ini gak mungkin Kami dikasih punya anak lagi Sudah kasih Karena sudah 2 kali Kejadiannya Sudah Lalu disini saya bilang Ya terserah papi aja lah Saya balik ke dokter Saya bilang Oke kami setuju Dokter langsung kirim Kularin surat Banyak sekali saya tanda tangan Sudah kasih Menyatakan bahwa Setelah ini tanggung jawabnya adalah saya Kalau ada apa-apa Rumah sakit dan tanggung jawab Saya sudah tanggung jawab Untuk semuanya Setelah semua saya tanda tangan Sudah kasih Langsung dia angkat telepon Suruh bawa istri saya ke kamar Sudah kasih kamar operasi Begitu dibawa Saya disuruh ke sana Dia bilang Kalau bapak mau doa Pergi sana-sana sebentar Gak apa-apa Saya sampai sana Sudah kasih Saya bilang Boleh berdoa sebentar Boleh Baru saja mau penyembahan Sudah kasih bilang Pak udah habis waktunya Sudah kasih betulnya Dia bilang ini mau doa Atau enggak sih sebetulnya Sudah Sudah kalau gitu Tuhan tolong Lalu sudah kasih Dia dimasuk Bawa ke dalam Saya tunggu di luar Gak lama 15 menit saja Anak saya lahir Sudah kasih Boleh slide-nya dilanjutin Sudah kasih dok Sudah aku terkasih Akhirnya lahirlah Anak saya Nah ini dia Sudah Tanggal 10 September 2020 Berat badannya Hanya 900 gram Sudah Dan tinggi badannya Hanya 30 cm Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Pernah tahu 900 gram Pernah beli gula sekilo Di Endomaret Nah dia lebih ringan Dari itu Sudah kasih ya Lebih ringan satu on Sudah kasih dok Pernah lihat penggaris Anak yang 30 cm Nah sepanjang itulah dia Sudah kasih Waktu pertama kali Keluar dari luang operasi Dibungkus plastik hitam Sampai saya bilang Pak 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 pengetah Coba lihat dulu Saya lihat Sudah kasih Belum kenapa dibungkus Plasik hitam Sudah kayak gorengan Sudah kasih Mereka bilang Sudah Pak Pak Lihat saja Dibuka Sudah kasih Dia cuma mau kasih tahu Anak saya perempuan Sudah kasih dok Setelah lihat Dibungkus lagi Gak boleh lama-lama Karena dia harus Segera masuk nicu Baru langsung dibawa Sudah aku terkasih Ke ruang operasi Sudahnya ke ruang nicu Sudah Dan dia ada di nicu Saat itu Sudah terkasih Sudah aku terkasih Tiga hari istri sudah sembuh Sudah boleh pulang Tapi anak saya tinggal disana Sudah Anak saya ada di nicu Berhari-hari Kita gak bisa buat apa-apa Gak boleh lihat juga Kita dikasih foto Cuma beberapa saja Setelah itu Setiap minta foto Di omelin Sudah terkasih itu Gak boleh dipoto-foto Pak Nah Sudah aku terkasih Jadi setiap hari kami hanya berdoa Kami hanya percaya Tuhan sanggup lakukan perkara yang ajaib Tuhan sanggup lakukan sesuatu yang dasyat Dan kami tetap percaya Sekalipun keadaannya berat Sudah terkasih Sudah aku tapi Tuhan kita luar biasa Tuhan tunjukkan karyanya yang ajaib Tuhan kasih diskon 50% Gak jadi 90 hari 45 hari Saya sudah dipanggil ke rumah sakit lagi Untuk belajar rawat anak prematur Sudah terkasih Saya pikir dalam hati Uh udah 3 kilo kali anak saya Waktu lihat ternyata 1,2 Sudah terkasih ya Jadi 1,2 disuruh bawa Masih pakai selang di hidung Sudah terkasih makannya harus pakai selang Dia gak boleh Dibolehin ngeden Sudah terkasih gak boleh nyalan apa-apa Karena organ tubuhnya Masih belum sempurna Jadi mulai hari itu Kita mau panggil perawat Takut karena pandemi pada saat itu lagi Parah-parahnya Sudah terkasih itu Jadi kita rawat sendiri Saya dengan istri Tiba-tiba jadi anak dokter Anak yang ajaib Sudah terkasih ya Semua kita lakukan Dia kalau mau buang air Kita harus masukin selang dulu Sudah terkasih itu Jadi kita tiba-tiba jadi dokter yang luar biasa Sudah terkasih Tapi tangan Tuhan yang ajaib Menolong dan memberkati kami Biaya yang diperlukan Begitu besar Tuhan sediakan dengan caranya yang ajaib Bahkan saya boleh bilang Kayak-kayaknya Bahkan kami sampai berlebihan hari itu Karena Tuhan kirim banyak banget Burung gagak Dan yang lebih luar biasa Pertumbuhan anak saya Dipelihara Tuhan Dengan caranya yang ajaib Boleh slide selanjutnya Nah ini anak saya Sekarang Sudara ku terkasih Sudara ku terkasih Boleh kita kasih kemuliaan Bagi Tuhan kita yang luar biasa Sudara Sudara ini November 2022 kemarin Sudara fotonya Dia sudah besar Dia jadi anak yang begitu pintar Luar biasa Ini anak kan nutrisinya Harus dijaga dengan baik Jadi susunya spesial Susunya pediasur komplit Sudara kasih Dokter bilang jangan diganti Sekalipun berat Tetap harus itu Sudara kasih Tapi sasarannya tadi Supaya badannya tambah besar Sudara Kan pikiran kita kan begini Kok bapak gede Anak kecil Sudara kasih betul ya Jadi sudara ku terkasih Supaya kejar berat badannya Sudara Dikasih nutrisi yang begitu tinggi Tapi ternyata namanya Anak prematur Sudara kasih pertumbuhannya Tidak secepat kayak kita Sudara Jadi badannya tetap mungil Tapi otaknya luar biasa Sudara kasih Ini anak kalau sudah nyanyi Wow keren banget Sudara kasih Ini anak Sudara kasih kalau sudah doa Wah dasyat Sudara Sudara ku terkasih Bahkan kalau dia lihat Apa yang dia nonton Misalnya di Youtube Sudara kasih Pernah satu kali kita lagi doa Tiba-tiba dia Bahsaro Sudara Saya sampai stop Saya bilang Eh Gileona Tau dari mana itu begituan Lihat di Youtube Kata ya Sudara ku terkasih Kepintarannya luar biasa Dan Tuhan kasih hadiah Yang begitu dasyat Dan luar biasa Amin Sudara ku terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Dengar baik Sudara Ketika kau mengalami Pergumulan dan pergumulan Tuhan mau Kau tunjukkan Seberapa besar Kualitas kepercayaanmu Kepada Allah Jangan jadi tinggalkan Tuhan Tapi di saat itu Kau buktikan Kau tetap percaya Sekalipun pergumulanmu berat Amin Itu yang kedua Yang ketiga Dan terakhir Sudara kasih Terakhir Terakhir Sudara kasih Jangan lupa terakhir Harus kencang Sudara kasih Karena kalau pendeta Ngomong terakhir Biasanya mujijat terjadi Sudara kasih Pendeta kalau sudah bilang Terakhir Biasanya yang buta melihat Sudara kasih Yang tadi sudah mulai-mulai buta Sudara Sudara mulai gelap Nggak kelihatan apa-apa lagi Sudara Begitu pendeta Terakhir Langsung dicelikan matanya Betul ya Jadi kalau poin 1-2 Dia nggak dengar Poin 3 dia dengar Sudara kasih Dia pulang Tidak dengan tangan hampa Bawa satu poin Sudara kasih Yang terakhir Yuk lihat Mereka menjadi sangat takut Dan berkata seorang Kepada yang lain Siapakah gerangan Orang ini Sehingga Angin dan danau pun Taat Kepadanya Hal indah apa yang bisa kita Lihat di balik badai Yang sedang kita alami Dalam hidup kita Badai yang tidak pernah Kita pikirkan Badai yang tidak pernah Kita perkirakan Terjadi dalam hidup kita Hal apa Indah apa yang bisa kita lihat Yang ketiga dengar Badai dalam kehidupan kita Itu adalah kesempatan Yang paling baik Untuk engkau bisa Mengenal dan mengerti Bahwa Tuhan Berkuasa Atas semuanya Hari ini Waktu kau mengalami Badai dalam kehidupanmu Dan kau merasa Begitu berat Dan kayak-kayaknya Kau bisa Saya ngalami persoalan Yang begitu besar Seperti ini Padahal kau setia Kepada Allah Padahal kau rajin doa Padahal kau rajin puasa Tapi kau masalahnya besar Kayak-kayaknya kau enggak mungkin Bisa melewati Saudara dengar Kalau kau mengalami hal itu Tuhan mau kasih tahu Kepadamu Bahwa masalah sebesar itu pun Tuhan bisa jawab Tuhan bisa selesaikan Dengan caranya yang ajaib Amin Maka jangan pernah Marah sama Allah Apalagi kecewa Ketika kau mengalami persoalan Yang tidak pernah kau pikirkan Dalam kehidupan Kepercayaan seseorang Akan menjadi Kuat dan teguh Ketika mereka Mengalami sesuatu Yang sulit Mereka percaya Kau kalau melihat orang Melakukan sesuatu Yang masuk akal Kita susah bilang Mereka hebat Betul dong Sulit untuk kagum Dengan mereka Karena apa Karena kita berpikir Kita pun bisa buat Betul tidak Nah hari ini Waktu kau mengalami Pergumulan Persoalan Dan persoalan yang Tidak masuk akalmu Saudara ku dengar Sekali ini Firman Tuhan bilang Itu karena dia Pengen kau tahu Bahwa persoalan Yang tidak masuk Di akalmu pun Tuhan bisa selesaikan Amin Tuhan bisa Berkati engkau Dengan cara Yang ajaib Yang tidak pernah Kau pikirkan Dalam kehidupan Tuhan bisa jawab Dengan caranya Yang luar biasa Saudara tahu Kenapa Apa yang membuat Kita suka pusing Suka jadi stres Suka jadi kecewa Ketika kita mengalami badai Dalam hidup kita Saudara tahu apa Karena kita berusaha Berpikir Bagaimana jalan Keluarnya Kita berjuang Untuk bisa tahu Kira-kira Apalah yang akan Dibuat Tuhan Untuk menyelesaikan Masalahku Akhirnya kita Stres sendiri Saudara dengar Penyelesaian itu Urusan Tuhan Kau gak usah pikirin itu Urusan kita adalah Tetap percaya Bahwa Tuhan Pasti akan jawab Pergumulan kita Amin Pasti akan jawab Doa kita Itu urusan kita Saudara ku dengar Saya percaya Kalau saudara bisa Memahami hal ini Dengan baik dan benar Tuhan akan tunjukkan Caranya yang ajaib Dan engkau melihat Tak ada yang mustahil Bagi Tuhan Beri kemuliaan Bagi Tuhan Kita yang luar biasa Untuk itu jangan pernah Kecewa ketika ada badai Yang engkau alami Sebab apa? Sebab selalu ada hal yang indah Di balik badai Dalam kehidupan kita Ayo kita bangkit berdiri Sudara ku terkasih Kita mau naikkan Satu pujian kepada Tuhan Kita mau katakan Satu pujian Sudara ku terkasih Apa yang kau alami kini Mungkin tak dapat engkau mengerti Tahu lagu itu ya Sudara ku terkasih Ini lagu lama Sudara ya Tapi lagu yang luar biasa Yang sangat memberkati hidup kita Mari pemain musik kita Angkat pujian Apa yang kau alami kini Mungkin tak dapat engkau mengerti Bisa lagu itu ya Apa yang kau alami kini Ya di coba di Kau alami kini Mungkin tak dapat Engkau mengerti Satu hal Tanamkan di hati Bindah semua Yang Tuhan beri Katakan Tuhan ku tak akan memberi Tuhan ku tak akan memberi Beri ular beracu Pada yang minta roti Cobaan yang engkau alami Tak melebih Kekuatanku Katakan tangan Tuhan Sedang merendah Suatu karya Yang agung pulih Katakan saatnya Saatnya Kan tiba Nanti Kau lihat Pelangi kasihnya Mari sekali kita katakan pujian ini Terima kasih Tuhan Kau ala kami luar biasa Haleluya Apa yang kau alami kini Mungkin tak dapat Engkau mengerti Satu hal Tanamkan di hati Indah semua Yang Tuhan beri Tuhan ku tak akan memberi Tuhan ku tak akan memberi Tuhan ku tak akan memberi Ular beracu Pada yang minta roti Cobaan yang engkau alami Tak melebih Kekuatan Mari katakan dengan sekenap hati Tangan Tuhan Tangan Tuhan Amin Saatnya Ganti Tangan Kau lihat Pelangi Kasihnya Bapak ibu Saudaraku terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kan lagu kita tadi bilang Tangan Tuhan Sedang merendah Betul ya Bapak ibu tahu merendah itu apa? Tahu merendah? Bukan merendah Bukan Merendah itu menyulam Tahu nyulam ya Nah biasanya kan orang Kalau nyulam itu Kalau kita lihat Kalau sekarang agak jarang Lihat orang menyulam Tapi biasanya Kalau orang menyulam itu Yang pakai benang wall itu Nah biasanya Itu kerjaannya Biasanya Mama-mama Yang sudah gak punya kerjaan Apa-apa Lalu dia mulai nyulam Di rumah Nah kalau orang lagi menyulam Saudaraku kasih Kalau kita datang Lihat dia lagi menyulam Biasanya kan yang kita lihat Belakangnya Betul? Dan biasanya orang menyulam itu Kalau dilihat dari belakang Berantakan belakangnya Apalagi kalau dia sudah mulai Beberapa warna Kalau kita lihat dari belakang Kayaknya hancur Soalnya kasih belakangnya Tapi dengar Saya mau kasih tahu Bok saudara Kalau sulapan itu selesai Dan hasilnya bagus Saudara dengar Tidak sedikit orang Berani bayar Dengan harga yang mahal Hasil sulaman yang bagus itu Amin? Nah hari ini dengar Saya mau kasih tahu Bok saudara Waktu kau mengalami Pergumulan dalam hidupmu Persoalan dalam hidupmu Dan kau gak ngerti Kenapa kau bisa terjadi Kau bisa aku mengalami Yang seperti begini Kau bisa aku mengalami Yang kayak kayaknya Harusnya aku tidak alami Dengar Saya kasih tahu Bok saudara Mungkin kau lihatnya Dari belakang Kayak kau lihat Orang lagi menyulam tadi Lihatnya dari belakang Kau hancur Kau berantakan semuanya Tapi hari ini Kau harus berani percaya Tuhan sedang merenda Kehidupan Sampai satu kali Ketika rendahan itu terjadi Kau akan menjadi pribadi Yang bernilai berharga Dan kau melihat sesuatu Yang dasyat terjadi Dalam hidup saudara Amin? Untuk itu saudara Kau terkasih Jangan pernah kecewa Sama Tuhan Waktu kau mengalami Pergumulan dalam hidupmu Hari ini bawa hidupmu Dalam tangan alat Dan percaya Tuhan pasti berkati Engkau Di tahun yang penuh Dengan masalah ini Tuhan berkati Engkau Dan jadikan engkau Menjadi pemenang Menjadi orang yang luar biasa Karena tahun ini Dia akan menjadi tahun berkat Bagi kita Amin? Karena Tuhan kita baik Tuhan kita luar biasa Tuhan kita ajaib Bagi kita Katakan tangan Tuhan Sedang merenda Haleluya Dengan iman Katakan Tuhan Amin Amin Sedang merenda Suatu karya Haleluya Yang aku mulia Saatnya Saatnya Kan tiba nanti Kau lihat pelangi kasihnya Kau lihat Kau lihat pelangi kasihnya Lebih dasyat Lebih dasyat lagi Bagi Yesus Tuhan Haleluya Yes Terima kasih Bapak yang baik Kebenaran firmanmu Boleh memerdekakan kami Terus ajar kami banyak hal Jangan pernah berhenti Tuhan Untuk kami boleh ditemukan Tidak bercacat dan bercelah Di hadapan Tuhan Kali datangku Tuhan Yesus datang Kali yang kedua Menjemput kami Terima kasih Tuhan Kami memberkati hambamu Pastor Samuel Siman Juntak Dalam nama Yesus Berkati hambamu Di tanggap pelayanan Dimanapun hambamu